Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rasyali bertemu lagi dengan channel kesayangan Anda Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Sahabat Tuan Villa, pernahkah Anda mencari tahu siapakah 100 orang yang paling berpengaruh di dalam dunia ini? Menurut Mikael H. Hats, dia sudah membukukan bahwa 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ini adalah Yang pertama Yaitu Rasulullah S.A.W. Nabi Muhammad Yang kedua adalah Isaac Newton Yang ketiga adalah Nabi Isa Kemudian saya lompati langsung ke 10 Yaitu Albert Einstein Saya tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Mikael H. 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 ini tadi Kenapa? Karena Isaac Newton dan Albert Einstein itu pernah membahas tentang Suatu hukum gaya gravitasi bumi Harusnya susunannya menjadi seperti ini Yang pertama adalah Nabi Muhammad S.A.W. Yang kedua adalah Pendeta Yusuf Manubulu Yang ketiga adalah Isaac Newton Yang keempat adalah Nabi Isa S.A.W. Dan yang kesebelas yaitu Albert Einstein Kenapa saya catungkan tiga nama ini tadi selain Nabi Muhammad Karena ketiganya ini adalah orang yang pernah membahas tentang gaya gravitasi bumi Dimana ketiganya memiliki teori sendiri yang harus anda yakini Dan saya paling suka dengan apa yang dipaparkan oleh Pendeta Yusuf Manubulu Tapi sebelumnya mari kita simak dulu bagaimana penjelasan Isaac Newton dan Albert Einstein Menurut suatu cerita Dahulu kala Newton mendapatkan inspirasi ketika melihat sebuah apel jatuh dari pohon Ia penasaran Apa sih yang bikin apel bisa jatuh? Kemudian ia melakukan penelitian panjang selama bertahun-tahun Untuk mengetahui penyebab dan proses jatuhnya apel tersebut Sampai akhirnya tercetuslah gravitasi Menariknya setelah melakukan berbagai perhitungan terhadap gerakan bulan Dan gerakan benda-benda langit lainnya Newton menyadari Kalau semua itu bekerja dengan mekanisme yang sama seperti jatuhnya apel di bumi Dari sini disimpulkan bahwa gravitasi bersifat universal Dan berlaku dimanapun di alam semesta Namun demikian temuan Newton tentang gravitasi ini Masih sebatas penjelasan proses kerjanya saja Belum menjawab pertanyaan mendasar Apa sih yang menyebabkan gravitasi? Jawabannya muncul setelah 200 tahun kemudian Ketika si jenius Albert Einstein mengajukan teori terhebatnya Bernama General Theory of Relativity Atau Relativitas Umum Yang menjelaskan tentang penyebab dari gravitasi Bayangkan sehelai kain lebar yang keempat ujungnya dipegang erat-erat Lalu ambil sebuah bola dan letakkan di atas kain itu Bola itu akan berada di tengah sambil melengkungkan kain Ambil bola lain yang lebih kecil dan letakkan sembarang tempat di atas kain itu Perhatikan Bola kecil ini akan menggelinding mendekat ke arah bola besar di tengah Tetapi, kalau bola kecil itu kamu letakkan di atas kain sambil didorong ke samping Bola itu akan bergerak memutar terlebih dahulu Sebelum sampai ke bola besar di tengah Itulah yang terjadi pada bulan dan seluruh benda yang mengitari matahari Tapi jangan dibayangkan, sama persis seperti ilustrasi ya Ingat, kita melakukan percobaan ini di bumi Yang memiliki gravitasi ke bawah Sedangkan di dunia nyata, lengkungan ini ada di segala arah Sehingga pusat tarikannya ada di pusat bumi Celim, u celim, sudah paham gak celim? Kalau belum paham, saya jelasin lebih detail celim Begini pembahasannya celim, lebih singkat celim Gravitasi seringkali diumpamakan sebagai gaya tarik menarik dua benda bermasa Atau sen kita pahami juga sebagai sesuatu yang membuat benda jatuh ke bawah Ya, teori ini adalah teori yang dikemukakan oleh Newton Tapi, tau gak sih kalau teori gravitasi Newton ini tidak sepenuhnya benar? Seorang fisikawan terkenal bernama Einstein menentang teori tersebut Menurutnya, gravitasi adalah konsekuensi dari kelengkungan ruang waktu Simpelnya gini, bumi yang bermasa sangat besar akan menyebabkan melengkungnya ruang waktu Menyebabkan benda di sekitarnya akan tertarik ke arah bumi Ada banyak bukti yang mendukung teorinya ini Salah satunya yaitu menjelaskan orbit Merkurius yang tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton Jadi, hanya pada kondisi tertentu Teori gravitasi Einstein ini memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang dijelaskan di hukum gravitasi Newton Dengan kata lain, hukum gravitasi Newton hanyalah aproksimasi atau lebih tepatnya hal khusus dari teori gravitasi Einstein Jadi, masih tertarik dengan gravitasi Newton Celim Anda sudah menempuh SMP 3 tahun SMA 3 tahun, celim Dan Anda sudah pasti menerima pelajaran tentang hukum gravitasi ini dari guru-guru Anda, celim Taukah Anda, celim Kalau apa yang dipaparkan selama 6 tahun oleh guru fisika Anda itu adalah semuanya salah Karena yang paling benar adalah ungkapan teori gravitasi menurut pendeta Yusuf Manubulu Ini celim, dengarkan celim Dia bisa naik Dia tidak mengalami gravitasi bumi Dia tidak mengalami gaya tarik setan Orang banyak tidak mengerti orang pikir gravitasi bumi itu apa Sepertinya kayaknya bumi narik-narik Bukan, itu setan yang narik manusia Supaya tidak bisa naik ke atas Karena dia punya kuasa Dia bisa naik Dia tidak mengalami gravitasi bumi Dia tidak mengalami gaya tarik setan Orang banyak tidak mengerti orang pikir gravitasi bumi itu apa Sepertinya kayaknya bumi narik-narik Bukan, itu setan yang narik manusia Supaya tidak bisa naik ke atas Jangan ketawa dulu, Celim Dengarkan penjelasannya lebih lanjut, Celim Makanya jalan yang tertutup Tuhan Yesus bukan jalan Dia naik ke surga Kalau manusia mau pakai apa ke surga? Mau pakai pesawat? Nggak bisa Mau pakai apa? Mau pakai mobil? Nggak bisa Hanya melalui Tuhan Yesus Karena dia punya kuasa Dia bisa naik Dia tidak mengalami gravitasi bumi Dia tidak mengalami gaya tarik setan Di luar Tuhan Yesus, manusia mati Kalau tidak percaya pembuktiannya Coba lihat Keluarga mu sudah berapa banyak yang mati Itu artinya bahwa manusia Di luar Tuhan Yesus akan mengalami kematian Di luar Tuhan Yesus, manusia mati Kalau tidak percaya pembuktiannya Coba lihat Keluarga mu sudah berapa banyak yang mati Itu artinya bahwa manusia Di luar Tuhan Yesus akan mengalami kematian Nah, kalau manusia mau hidup bersama dengan Tuhan Percayalah kepada Tuhan Yesus Ya, mengalami gaya tarik setan Orang banyak tidak mengerti Orang pikir gravitasi bumi itu apa Sepertinya kayaknya bumi narik-narik Bukan, itu setan yang narik manusia Supaya tidak bisa naik ke atas Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Terima kasih telah menonton!